Nah, hari ini kita akan masak tahu lada garam. Halo, apa kabar? Sekarang aku mau potong-potong dulu tahunya berbentuk dadu. Di sini aku pakai tahu putih. Nah, kalau di rumah kalian adanya tahu kuning, itu juga nggak apa-apa ya, sama-sama enak. Nah, setelah selesai, ini aku siapkan air biasa. Ditambahin garam supaya dia menambah rasa asin ke tahunya ya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu. Kemudian masukkan tahunya. Nah, sambil nunggu tahunya meresap, aku mau iris-iris dulu bawang putih. Nantinya aku mau cop-cop bawang putihnya sampai agak halus ya, nggak yang sampai halus banget. Nah, aku cop-copin kayak gini, supaya nggak terlalu kasar dan juga nggak terlalu halus kayak diulek. Ini kayak gini ya, kurang lebih halusnya. Nah, kalau sudah lanjut ke bawang merah. Di sini aku mau iris-iris juga. Kalau kalian nggak mau pakai bawang merah juga nggak apa-apa, ini cuma opsional. Nah, di sini aku lebih prefer pakai, soalnya jadi lebih testi ketahunya. Nah, sekarang lanjut aku mau iris cabai rawit. Buat kalian yang nggak suka terlalu pedas, ini bisa dikurangin cabainya atau nggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa. Menurutku di sini takaran cabai rawitnya udah lumayan pedas banget ya. Kemudian diiris-iris juga bawang daunnya. Nah, ini udah selesai semua. Lanjut kita mau tepungin tahunya. Yang tadi udah aku buang airnya. Kemudian diaduk-aduk ya sampai rata, sampai membaluti seluruh tahunya. Sampai jumpa ya. Nah, ini aku mau saring dari tepung-tepung yang sisanya supaya nggak terlalu kotor di minyaknya ya. Kemudian panasin minyak secukupnya. Kalau bisa sampai merendam tahunya ya. Ini aku udah masukin. Ini hampir matang ya. Baru setengah matang. Nah, ini sudah matang ya. Bentar lagi aku mau tiriskan. Selanjutnya aku mau tumis bawang putih, bawang merah. Ditumis dulu sampai harum. Nah, kemudian tambahin cabai rawit supaya nanti tidak terlalu layu. Kecilkan apinya. Kemudian daun bawang. Ini diaduk-aduk. Ini harumnya sudah tercium banget. Lalu kemudian masukin tahunya yang udah ditiriskan tadi. Diaduk-aduk sampai rata. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula. Kemudian. 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 Nah, lanjut ya aduk-aduk lagi. Setelah matang, ini yang aku langsung sajikan. Ini bisa banget dimakan sendirian aja. Dimakan nggak pakai tanpa nasi. Saya juga pakai nasi. Ini udah enak banget. Gurih. Rasanya pas. Kalian tinggal ikutin aja. Resepnya ada di description box. Oh iya. Terima kasih ya yang sudah berkenan. Subscribe channel Mami Memasak. Like juga. Comment. Jangan lupa di-share videonya. Buat kalian yang suka sama video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Terima kasih.